Persaudaraan alumni atau PA212 berencana menggelar aksi Bela Islam 2503 di Istana Merdeka pada Jumat 25 Maret 2022 siang ini. Diketahui ribuan masa dari berbagai organisasi masyarakat atau ormas Islam serta tokoh agama lain akan menghadiri acara tersebut. Polda Metro Jaya yang mengetahui kabar tersebut hanya menanggapi secara santai. Dikutip dari Tribun News.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran Santai mengetahui rencana itu. Menurut Fadil, tak ada pengamanan khusus dan meminta aksi itu berjalan dengan damai. Fadil menyebut aksi itu akan berlangsung kondusif. Ia menjelaskan dengan mengibaratkan cuaca Jakarta yang saat ini cerah dan sejuk. Seperti diketahui, Persaudaraan Alumni atau PA212 berencana bakal menggelar aksi damai di depan Istana Kepresidenan Gambir Jakarta Pusat. Aksi itu bertema 2503 dan menuntut Menteri Agama Yakut Kolil Komas agar mundur karena dugaan kasus penistaan agama. Ada tiga tuntutan aksi pada demonstrasi tersebut. Sementara itu, Ketua Umum PA212 selamat ma'arif penyebut aksi unjuk rasa itu menuntut pemerintah agar menangkap para pihak yang diduga melakukan penistaan agama. Aksi itu dipusatkan di Patung Kuda hingga depan Istana Merdeka. Setelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati